Orang yang usianya berkah, ibu pernah dengar doa, ya Allah berkahi umurku kan? Bukan ajal, ajal dengan umur itu beda. Apa artinya ajal? Waktu kita terbatas, kita ambil ilmu sahabat saja dengan cepat. Kalau belum tahu, katakan Wallahu'alam. Baik, apa artinya ajal? Ya. Mau dapat ajal? Udah kenceng diralat ya? Pasti, baik, pasti. Baik, ajal itu pada mulanya, pada asalnya, itu yang kita sebut dengan usia. Batas kehidupan. Ajal itu batas kehidupan. Jadi usia itu, usia, itu kalau dibawa ke bahasa Qur'annya, atau bahkan bahasa Arab standar, itu asalnya namanya ajal. Setiap kita itu kan ada ajalnya. Ada batas usianya. Dalilnya coba diambil satu saja. Qur'an surah ke-7, ayat 34. Misal. Qur'an surah ke-7, al-A'raf, ayat 34. Setiap umat, bukan satu dua orang saja. Semua yang menjalani kehidupan di bumi itu punya batas usia. Kenapa ditekankan kata ajalnya? Untuk memberi kesan bahwa kehidupan di dunia ini tidak abadi. Penting dicatat itu, Bu ya. Kehidupan di sini tidak abadi. Akan ditinggalkan. Karena itulah ketika ditinggalkan, diumumkan kan, telah meninggal dunia. Nah, artinya ajal telah tiba. Baik, sampai di sini bisa dipahami. Nah, itu tidak hanya kita paham, tapi tanamkan dalam jiwa. Di sini tidak abadi. Akan pindah ke tempat lain. Nah, pertanyaannya ketika pindah ke tempat lain itu, meninggalkan jejak yang baik tidak di dunia. Ibu kan keluar dari sini, setidaknya baru keluar sudah dibincangkan kan. Masya Allah, jamaahnya rapih, tertib, tidak ada sampah ketika selesai kajian. Kemudian jamaah-jamaah yang sekarang ngaji, tenang. Tidak ada yang ngobrol, gitu kan. Nah, itu jejak kebaikan yang ditinggalkan. Karena itulah sebelum meninggalkan dunia ini, selain mencari bekal ke tempat baru, kita diberikan bimbingan oleh Allah dan Rasul untuk meninggalkan kenangan-kenangan yang baik. Yang kalau diikuti, jadi pahala, bu. Jadi itulah indahnya dalam Islam. Datang baik-baik, pulang pun baik. Karena itu saat datang kan disambut senyuman, kan? Ini kan kejadian luar biasa sebagai isyarat. Bayi lahir, bayinya nangis. Kok bisa orang yang menyambut senyum? Ada enggak ketika bayinya lahir, misalnya yang lain, ada yang menertawakan, yang meledek, mencela, rata-rata senyum. Tapi ketika meninggalkan, dibalik. Kita yang tersenyum, orang yang menangis. Kenapa? Karena kita bahagia meninggalkan jejak-jejak kebaikan, dan orang merasakan sedih, karena kehilangan kebaikan itu yang dirasakan saat sedang dibersamai oleh orang baik itu. Nah, cara mengisi ajal supaya baik itu, itu yang disebut dengan umur namanya. Jadi umur, asalnya bukan usia artinya. Hanya diambil makna umum menjadi usia, untuk memberikan kesan kepada kita, selama menempuh usia itu, isi dengan umur. Contoh begini, ibu kalau ada yang tanya, umurnya berapa? Saya paham rata-rata 17 tahun ke atas. Ada yang atas, ada yang atas, ada yang memang demikian. Tapi ketika kata umur itu muncul, itu maknanya tiga. Nanti kita akan tarik ke kaedah dari Sayyidah Khadijah. Satu, al-umur, bimakna, mengandung arti segala yang bermanfaat. Saya pakai kacamata, gak apa-apa ibu ya. Untuk jelas menulis, biasanya saya kalau menghadap jemaah ibu-ibu, saya lepas kacamata. Walaupun saya sudah berdoa kepada Allah, dan sudah menanamkan pada diri saya, hanya istri saya yang paling cantik. Itu sudah doa saya yang paling utama. Ini live gak? Tenang bun ya, aman insyaAllah. Iya. Dan saya memohon kepada Allah demikian. Ya Allah, jadikan siapapun yang aku pandang, tetap istriku yang paling mulia. Dan jangan pernah tanamkan pada jiwaku, keberpalingan dari istriku, dan ketertarikan selain apa yang istriku rilai. Jadi ibu jangan berharap banyak kepada saya. Saya tahu itu akan direkam. Dengar nipah. Lihat sini, balik sini. Sampai mana tadi kita itu umur? InsyaAllah ingat. Segala yang bermanfaat. Baik. Ini saya buka kaedah umumnya dulu, untuk menunjukkan kesan di akhir nanti, betapa Syedah Khadijah memahami ini. Lalu kita tarik, kemudian praktek dalam kehidupan beliau, poinnya apa, itu yang kita simpulkan nanti, dan dibawa pulang. Singkatnya, selama hidup, kalau ingin dikenang, punya nilai kebaikan, bahkan sampai masuk ke alam kuburnya, tapi nama dan kisahnya tetap harum, maka buatlah dan rencanakan semua aktivitas yang punya nilai manfaat. Melihatlah dengan yang baik saja. Bila yang dilihat tidak bermanfaat, tak harus dilihat. Berbicara yang mengandung manfaat. Bila yang akan disampaikan, sekiranya tidak bermanfaat, bahkan cenderung menyakiti, maka kebaikan. Sampai ke ujung kaki. Syedah Khadijah, radiyallahu ta'ala anha, saat masih ingat, kita bahas sebelum beliau menikah dengan Nabi, itu memegang teguh asas yang pertama ini. Tidak pernah bicara ketua yang bermanfaat. Tidak pernah berkegiatan, bahkan dengan kawan-kawannya, kecuali yang mengandung manfaat. Bahkan beliau itu punya teman-teman untuk berkumpul, Bu. Punya kalangan berkumpul. Seperti para ibu lazimnya sekarang, pastikan punya teman ya. Di pengajian, bertetangga, kadang-kadang kumpul untuk arisan, kadang-kadang kumpul untuk kegiatan tertentu. Syedah Khadijah punya. Tapi yang paling luar biasa, semua teman-teman Syedah Khadijah ini, ketika berkumpul, itu mendapatkan kemuliaan sifat dari beliau, sehingga viral di kalangan wanita-wanita Arab pada masa itu, bahwa kalau ingin melihat perempuan yang bermanfaat, inilah lihat kelompoknya Syedah Khadijah. Dan jangan kira, kita samakan dengan era sekarang. Tidak. Ibu jangan lupa, dulu itu jahiliah. Dimana perempuan itu, pada umumnya, itu menampilkan dirinya, supaya mendapatkan ketertarikan dari para lelaki. Disebut dengan tabaruj namanya. Kalau pakai emas, itu enggak tanggung-tanggung. Misalnya sekilos tengah, tempel di kaki kanan dan kiri. Supaya kalau jalan bunyi, cek-cek-cek-cek-cek-cek-cek gitu kan, ada yang melihat. Pakai pakaian terbuka. Jadi kalau dilihat, kondisi sosial pada masa itu, secara antropologisnya, secara budayanya, itu rata-rata perempuan, mohon maaf sekali, memang sangat terbuka keadaannya. Dan kurang menjaga diri. Tapi kalau sudah melihat Sayyidah Khadijah, dan teman-teman beliau, itu semua hormat. Nyaris tidak ada yang mau bicara, di depan Sayyidah Khadijah, saking hormat dan kagumnya atas wibawa beliau. Itu semua diam. Dan saat ada orang yang usil pun pada Sayyidah Khadijah, itu teman-temannya, ini sebelum menikah dengan Nabi, itu teman-teman sekitarannya, itu langsung melindunginya. Berbuat sesuatu yang Allah telah tetapkan itu, jika kita menjalannya dengan istiqamah, dan dilakukan karena Allah, maka Allah yang menggerakkan hamba sekitarannya, untuk menjaga hamba dimaksud. Jadi kalau dari sekarang, ibu menjadikan semua aktivitas usia itu, untuk menaati Allah, ya tidak harus dalam konteks sholat saja. Bukan hanya sholat, bukan hanya baca Quran, saya ingin mengisi sisa hidup saya, untuk menaati Allah, mulai sekarang, saya akan gunakan pandangan pada yang Allah sukai saja. Saya akan gunakan pendengaran pada yang Allah sukai. Saya akan gunakan lisan pada yang Allah sukai. Kata Allah, jangan gibah, saya tahan gibah. Saya tidak ustad. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Uh, kalau bicara, masih berhati. Tahan. Tahan. Itu kalau bisa dilakukan, Allah balas, mengangkat wibawa ibu. Jadi dari segi umur, itu akan dikenang, ini orangnya orang berwibawa, orang baik. Ibu kalau tidak percaya, silakan. Kalau melihat orang sholih, sholihat, malu kan kalau berkata kotor? Coba silakan. Mau berkata yang kurang baik, walaupun terbiasa bergaul di tempat yang kurang bagus, bertemu orang begini, tidak mau mengeluarkan kata-kata kotor. Saya kalau ketemu preman, enggak pernah berkata-kata kotor pada saya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Pak Kiyai. Doakan ya. Padahal sebelum itu dengan kawannya, oh keluar. Ragunan keluar. Duk kan? Bahasa-bahasa yang tidak normal keluar. Tapi ketika, kita berusaha menaati Allah, dalam hal yang simpel saja, turunlah kemudian, jawaban dari Allah, dengan melindungi, sifat-sifat baik kita untuk dikenang. Terima kasih.